Oke guys, balik lagi dengan aku Craftmine So di video kali ini guys Ini apaan dong ya Allah Ini apaan pohon apaan Pohon terputuk ada disini guys Oke jadi guys Di video kali ini guys, aku ingin Review add-on Yang membuat Minecraft Pocket Edition Kalian mirip seperti Minecraft PC Guys ya So di Add-on kali ini Namanya adalah add-on Mouse kayak gini ya guys, nanti bakalan muncul Kayak mouse kayak gini guys di Minecraft kalian gitu Dan buat kalian yang penasaran Dengan add-on yang satu ini, kita langsung Aja mulai ke videonya guys, let's go Oke guys, jadi untuk Nama add-onnya adalah Cursor 4mcpe guys, dan ini Itu udah versi keempat, dan ini Itu dibuat oleh Timothy Nah kalian bisa lihat guys, disini kayak ada Logo pengaturan gitu guys Kita pencet aja guys ya, nah disini itu Ada resolusinya guys, ada default Ada experience Dan ada masih banyak lagi ya guys Disini ada banyak guys, tapi yang Paling aku suka itu yang Ini guys Black Cursor guys ya, disini Kalau kalian menggunakan Black Cursor Ntar mouse nya itu bakalan warna hitam guys Seperti yang punya aku guys gitu Nah ini kita Itu aja guys, kita pakai yang ini aja ya Kita pakai yang Black Cursor, abis itu kita Refresh guys Nah, kita keluar guys Nah guys, kalian bisa lihat guys Disini ada mouse ya guys ya warna hitam Wow, ini aku nggak pakai Ini mouse asli dari add-on ini ya guys ya Mouse bawaan dari add-on ini, dan kalian bisa lihat guys Wow, mantap Kita bisa langsung masuk ke Word aja ya guys ya Kita play aja Terus kita Kita ke tombol pensil guys Kita pasang juga di Word nya ya guys ya Biar berfungsi gitu guys Kita masuk ke sini Terus kita ke setting Ke ini juga guys Black Cursor ya guys ya Kita bisa langsung play Kalian bisa lihat guys tuh Ada mouse gitu ya guys ya tuh Wow, dan ini aku pakai Mouse juga ya guys ya Aku pasang add-on ini dan aku pakai mouse juga guys Orang ya Nggak jelas Aku udah pasang mouse dan pakai mouse juga guys Wah, parah banget ya Oke, kita bisa lihat guys tuh Ini menurut aku mirip banget dengan yang di PC ya guys ya Karena Selain Ada add-on mouse ini Juga Berguna sih guys ya buat kalian para player MCPE ya Tuh, kalian bisa lihat guys tuh Ini btw ada dua kursor Karena aku pakai mouse ya guys ya Aku pakai mouse abis itu pasang add-on mouse guys Gila kali aku Oke guys, oke Mungkin add-on nya cuma gini doang ya guys ya Kalian juga bisa ganti kok guys Yang warna lain juga bisa Yang warna putih gitu guys Atau yang Apa Yang controller gitu guys Nih aku kasih tunjuk ya caranya ya guys ya Kita save and quit aja guys Abis itu ke activate ya guys Kita ke Logo gear kayak gini Abis itu ini bisa kita ganti ke Yang default aja ya guys ya Yang tadi ini nih Ntar warnanya itu bakal warna putih guys nih Guys, kalian bisa lihat guys tuh Disini ada kursor yang warna putih guys gitu guys Jadi kalau Kita ganti ke yang warna putih Ini warnanya juga bakal putih gitu ya guys ya Sesuai dengan resolution Apa yang kalian pakai gitu guys Tadi aku pakai yang warna hitam Dan sekarang Aku pakai yang warna putih Jadi kayak gini guys gitu Dan ini aku juga masih pakai mouse ya guys ya Aku pakai add-on ini dan aku juga pakai mouse gitu Jadi rada double gitu add-onnya guys Nah kalian bisa lihat gitu guys Tuh mantap nggak sih Menurut aku ini mirip banget sama yang di PC gitu guys ya Tapi ini rada beda soalnya Mouse nya itu rada-rada besar gitu guys ya Kalian juga bisa ganti guys ke resolution yang lainnya guys ya Oke guys sekarang aku udah ganti kursor guys Kalian bisa lihat yang di atas tuh guys Ini namanya adalah kursor controller ya guys ya Kalian bisa lihat tuh guys ya Kalau kalian pakai controller pasti kalian ngerti guys ya Ini kursor apaan Jadi ini tuh kursor control Itu biasanya kalau kalian mau pakai kursor ini Kalian harus pakai controller atau stick PS guys gitu guys Tapi dengan add-on ini kalian nggak perlu pakai stick PS guys Kalian cuma Pasang add-on ini abis itu udah guys Bisa kayak gini guys tuh Dan ini masih banyak lagi ya guys ya resolution nya ya guys ya Aku nggak bisa jelasin satu persatu Karena bakal panjang guys videonya guys ya Dan mungkin video aku sampai segini aja dulu guys Terima kasih buat kalian yang udah nonton guys Dan sampai jumpa di video aku yang selanjutnya guys Bye Bruh